Intro Begini, Twitter bisa menjadi media yang berpengaruh. Maksud saya, pada suatu saat tertentu jika diperhitungan dengan benar, kamu bisa memberikan suaramu lewat Twitter. Kamu tidak harus pergi ke milik pemilu. Jika platform tersebut dijalankan dengan sangat bertanggung jawab, lihat biaya pemilu ini. Lihat kekacauannya, lihat pengaruhnya yang sedang terjadi. Jadi, jika saya bisa pakai hak pilih dari akun Twitter saya, itu sudah beres. Kamu bisa menjalankan demokrasi di Twitter, saya melihat ada sebuah kemungkinan, jika ia menjadi struktur yang bertanggung jawab, daripada sekedar omong kosong berbumbu gosip. Ada kekuatan yang luar biasa di sana, hanya saja jumlahnya akan turun. Lalu apa? Lagipula kamu tidak membayar untuk akun tersebut, jadi apa masalahnya? Apakah kamu memiliki 15 miliar orang yang menggunakan Twitter yang sebenarnya tidak ada? Hanya 3 miliar orang yang benar-benar ada dan melakukannya. Itu lebih baik, bukan? Kamu bisa menjadi sebuah kekuatan dasyat dalam pembentukan sebuah negara, dalam pembentukan demokrasi dunia. Saya tidak hanya mengatakan tentang pemilu itu sendiri, dalam berbagai hal. Pemerintah ingin mengetahui sesuatu, kita akan melakukan ini, kamu senang atau tidak? Besok pagi semua orang dapat mentweet dan bilang, aku senang atau aku tidak senang tentang sesuatu. Berbagai macam masalah kebijakan segala sesuatu jika sampai ke tahap ini, maka kamu akan menjadi media yang berpengaruh. Saat ini, ini seperti konten patch 3. Karena 90% orang membahas omong kosong, karena nama mereka tidak tercantum di sana, saya merasa media sosial yang anonim ini harus lenyap. Jika seseorang ingin mengatakan sesuatu, dia harus memiliki keberanian untuk mengatakan, saya mengatakan ini. Bersembunyi menampilkan lampamu di depan lalu mengatakan sesuatu, saya rasa ini tidak benar. Semua orang ini memiliki 5-10 akun, dan mereka mengatakan hal busuk mereka sendiri, karena tidak ada pertanggung jawaban. Saya pikir media sosial anonim ini harus hilang. Semua orang dapat mengatakan apa yang mereka mau selama mereka tampil dan mengatakannya. Saya pikir aspek tersebut mestinya diterapkan, di mana ini akan menjadikan media sosial sebagai instrumen yang lebih berpengaruh dan bertanggung jawab. Mungkin jumlahnya akan turun. Tapi ia akan menjadi jauh lebih berpengaruh dan bertanggung jawab di dunia. Saat ini, keadaannya perlahan sampai pada titik di mana kamu berpikir harus mengabaikan apa yang dikatakan di media sosial. Ini tidak benar. Ini semua hanya karena angkanya meningkat lebih banyak daripada suara yang bertanggung jawab. Kamu harus melihat peluang dari alat komunikasi yang luar biasa ini. Dan saya beritahu, hanya jika ada penggunaan yang bertanggung jawab, ia akan menjadi media yang berpengaruh jika kamu menghilangkan faktor anonimnya, jika tweet yang bertanggung jawab mulai muncul, maka akan menjadi sangat penting bahwa setiap orang harus memiliki akun Twitter karena ini akan menjadi cara kamu berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi dengan pemerintah, berkomunikasi dengan berbagai agensi, kamu ingin sesuatu terwujud, kamu tidak harus turun ke jalanan melakukan protes. Jika satu juta orang mentweet dan berkata inilah dia, orang lain akan tahu inilah yang harus dikerjakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!